Intro Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya Alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like Dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini Timnas Indonesia lagi-lagi diremehkan media asing Sudah teriak-teriak di prediksi di bantai Jepang 03 Lawan Jepang, Eric Thohir beri peringatan ke pemain Timnas Indonesia Media Korea Selatan bantu naikkan mental Timnas Indonesia jelang hadapi Jepang Pernyataan konyo bintang Liverpool asal Jepang jelang hadapi Timnas Indonesia Kapten Timnas Jepang, Wataru Endo tak menginginkan hasil seri Pujian setinggi langit untuk Hernando Ari, benteng terakhir Timnas Indonesia Hebat dan sangat gokil menjaga gawangnya Timnas Indonesia lagi-lagi diremehkan media asing Sudah teriak-teriak di prediksi di bantai Jepang 03 Timnas Indonesia kembali diremehkan media asing Kali ini, skuad Garuda diprediksi bakal menelan kekalahan 03 dari Timnas Jepang di Piala Asia 2023 Timnas Indonesia akan melakoni laga hidup mati kontra Timnas Jepang pada matchday Pamungkas Group di Piala Asia 2023 Duel tersebut akan digelar di Altumama Stadium Doha Rabu 24 Januari 2024 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat Saat ini Indonesia dan Jepang sama-sama mengoleksi 3 poin di klasemen Hal itu karena kedua tim kompak mencatatkan 1 kemenangan dan 1 kekalahan dalam 2 pertandingan sebelumnya Meski sama-sama mengumpulkan 3 poin, Jepang lebih berhak untuk menduduki posisi kedua karena unggul selisih gol dari Indonesia Jelang laga tersebut, Sports Mole ikut meramaikan duel Indonesia versus Jepang dengan memberikan prediksinya Menurut Sports Mole, pasukan Haji Memoriasu akan menjadikan Indonesia sebagai bahan pelampiasan atas hasil negatif yang mereka dapat dari Irak Kami memprediksi Jepang mengalahkan Indonesia 3-0, demikian prediksi Sports Mole Ini bukan kali pertama Sports Mole memberikan prediksi yang meremehkan Indonesia di Piala Asia 2023 Sebelum laga kontra Vietnam, Indonesia diprediksi akan menelan kekalahan 1-2 Namun Asnawi Mangkualam pada akhirnya membalikan prediksi tersebut dengan mengalahkan Vietnam 1-0 Lawan Jepang, Erik Thohir beri peringatan ke pemain timnas Indonesia Ketua Umum PSSI Erik Thohir beri peringatan kepada para pemain timnas Indonesia agar tak loyo saat melawan tim raksasa Jepang di Piala Asia 2023 Timnas Indonesia akan menghadapi Jepang dalam laga terakhir penyisihan grup di Piala Asia 2023 Akan tetapi pertandingan melawan tim berjulukan Samurai Biru tersebut tak akan mudah Bahkan dalam pertemuan ini tim asuhan Shintai yang tak diunggulkan karena Jepang dinilai berada di level berbeda Tim asuhan Haji Memoriasu tersebut saat ini berada di peringkat ke-17 dunia Selain itu Jepang juga dihuni bintang top dunia yang merumput di Eropa Melihat situasi ini tentu saja Jepang lebih diunggulkan dari timnas Indonesia Erik Thohir pun mengakui bahwa situasi ini tak akan mudah karena Jepang merupakan tim hebat Namun Erik tak ingin Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan menyerah dengan mudah Squad Garuda diharapkan bisa tampil maksimal dan memberi perlawanan saat menghadapi Jepang Walaupun Takumi Minamino DKK berada di level berbeda Tetapi timnas Indonesia harus bekerja keras untuk bisa memanfaatkan momentum ini Ujar Erik Ia menekankan apabila timnas Indonesia main loyo karena bakal menghadapi tim raksasa seperti Jepang lebih baik pulang Ya kalau memang bawah merah putih Ya harus memberikan semuanya Ya kalau loyo tidak usah pulang saja Tegas Erik Media Korea Selatan bantu naikkan mental timnas Indonesia jelang hadapi Jepang Tim perwakilan Asia Tenggara di Piala Asia 2023 ini memang tengah mendapat banyak sorotan Salah satunya pelatih timnas Indonesia Sintai Yong hingga juru taktik Malaysia Kim Penggon Sementara untuk dua tim lainnya yakni Thailand dan timnas Indonesia masih memiliki harapan untuk bisa melaju ke babak 16 besar Timnas Indonesia juga mendapat sorotan dari media Korea Selatan Sports Donga yang melihat peluang besar tim asuhan Sintai Yong Dalam artikel yang diterbitkan oleh media Korea Selatan ini tak hanya membahas timnas Indonesia saja Namun mereka juga membandingkan Sintai Yong dengan Kim Penggon di Piala Asia 2023 ini Mereka memuji gaya permainan timnas Indonesia yang enggan menyerah demi bisa meraih satu kemenangan lawan Vietnam Meski kalah 1-3 di laga perdana melawan Irak Mereka tampil agresif sejak awal melawan Vietnam lanjutnya Saat pelatih Sin memimpin kesuksesan Indonesia, pelatih Kim Penggon yang memimpin Malaysia tak bisa tersenyum tuturnya Malaysia mengalami dua kekalahan beruntun dan dipastikan tersingkir di posisi terbawah grup ujarnya Pernyataan Konyo Bintang Liverpool asal Jepang jelang hadapi timnas Indonesia Kapten timnas Jepang, Wataru Endo tak menginginkan hasil seri Pemain 30 tahun itu menginginkan 3 poin diraih Jepang Kami jelas tidak mengincar hasil imbang, jadi kami hanya mengincar kemenangan, kata Wataru Endo Tentunya ini menjadi sinyal bahaya untuk timnas Indonesia Tim besutan Sintayong itu tidak boleh kalah dari Jepang jika ingin lolos ke babak 16 besar Sementara itu Irak dipastikan sudah lolos sebagai juara grup D Pujian setinggi langit untuk Ernando Ari, benteng terakhir timnas Indonesia Hebat dan sangat gokil menjaga gawangnya Ernando Ari Sutaryadi tampil gemilang ketika timnas Indonesia menang atas Vietnam pada laga kedua Piala Asia 2023 Kemenangan timnas Indonesia atas Vietnam tidak bisa dilepaskan oleh Ernando Ari Sutaryadi yang mengawal gawang skuad Garuda Ernando Ari membuktikan diri pantas menjadi benteng terakhir timnas Indonesia yang tak bisa ditembus pemain lawan Keeper 21 tahun tersebut mencatatkan 5 penyelamatan Salah satu penyelamatan yang paling diingat tentu terjadi pada injury time babak kedua Saat itu Ernando Ari sukses menyelamatkan eksekusi tendangan bebas melengkung dari Fufan Tahan pada menit ke 10 Penyelamatan tersebut menjadi penentu kemenangan timnas Indonesia pada malam itu Apalagi penjaga gawang asal Semarang tersebut sampai mengenai tiang gawang usai menyelamatkan tendangan tersebut Penampilan penjaga gawang persebaya tersebut mendapatkan pujian dari berbagai pihak Salah satunya datang dari pelatihnya di persebaya Benny Van Broekeland